Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Umigai Siva Di video kali ini saya akan mereview tas rajut yang tutorialnya akan saya bagikan di video selanjutnya Tas rajut dengan model tas bahu seperti ini atau solder bag Nah sebelum lanjut mereview tasnya Saya akan battle body lotion favorit saya dari Scarlet Whitening dengan varian Freshy dan Romance Jadi saya akan bandingkan mana yang lebih wangi antara varian Romance dan Freshy ini Nah langsung saja saya akan coba ke bagian tangan saya Nah ini untuk yang varian Romance Selanjutnya untuk varian yang Freshy di bagian tangan yang satunya Seperti ini Nah ini yang Romance teksturnya agak sedikit lebih enser Tapi tidak terlalu enser banget ya Nah perbedaannya sedikit saja yang ini agak-agak lebih enser gitu Sedangkan yang Freshy ini terlihat lebih kental Tapi perbedaannya sedikit saja ya tidak enser banget juga Jadi creamy-creamy gitu Untuk yang Romance Nah untuk warnanya Kalau yang Freshy ini agak kekuning-kuningan Sedangkan ini yang Romance terlihat lebih putih dari segi warnanya Untuk wanginya yang varian Romance ini Ada wangi aroma manis-manisnya gitu Nah sedangkan untuk yang Freshy Wanginya terasa lebih fresh gitu Sudah saya coba kedua varian body lotion dari Scarlet ini Setelah menggunakan kulit langsung terasa lembut dan lembab Nah untuk kandungan dan manfaat dari kedua varian body lotion ini Sama yaitu mengandung glutathione, vitamin E, kogit acid, dan niacinamide Yang bermanfaat untuk melembakkan, mencerahkan, menutrisi kulit tubuh, menyegarkan, dan memberi keharuman yang lebih lama Jadi untuk kandungan dan manfaatnya dari kedua varian body lotion ini sama saja Hanya wanginya saja yang berbeda Jadi untuk battle kedua varian body lotion ini hasilnya sama-sama harum dan wangi Tinggal disesuaikan saja dengan kesukaan teman-teman Kalau untuk yang Freshy ini wanginya lebih fresh gitu Untuk yang Romance wanginya ada manis-manisnya gitu Jadi disesuaikan saja dengan kesukaan teman-teman Mana lebih suka yang mana Untuk Freshy ini body lotion favorit saya Nah ini botol yang kedua yang saya gunakan Sebelumnya ini sudah pernah saya gunakan juga Sudah hampir habis ini sisa sedikit lagi Dan ini yang botol kedua Saya lebih suka yang varian Freshy ini Karena wanginya fresh-fresh gitu Jadi aromanya seger-seger gitu Ini favorit saya banget yang varian Freshy Nah buat teman-teman boleh pilih yang mana saja ya Sesuai kesukaan teman-teman saja Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal Gunakan juga body scrub dan shower scrub dari Scarlet Nah ini kemasannya seperti ini Sudah pernah saya review untuk rangkaian cara pemakaiannya Bisa di cek di video saya yang lain Atau nanti linknya akan saya simpan di deskripsi Setelah saya rutin menggunakan rangkaian body care dari Scarlet ini Kulit terasa lebih lembut Lebih lembat Cerah Dan wanginya itu benar-benar yang wangi Super wangi dan harum tahan lama Untuk harga produk body care dari Scarlet ini Dibanderol masing-masing Rp75.000 per satu produknya Nah untuk order bisa melalui IG Scarlet Whitening Atau Shopee Mall Scarlet Whitening Official Shop Atau bisa WA Admin Scarlet Whitening Nah nanti akan saya simpan di deskripsi ya Nah sekian battle 2 varian body lotion dari Scarlet Semoga bermanfaat buat teman-teman Sekarang kita lanjut lagi untuk review tas rajutnya Untuk motif dari tas rajut ini Saya menggunakan motif kerang atau cell stitch Seperti ini Kemudian untuk ukuran Panjang 24 cm Dengan tinggi 15 cm Untuk alas tasnya Dengan lebar 6 cm Kemudian untuk bagian samping-sampingnya Seperti ini Saya buat agak mengecil ke bagian atasnya Saya gunakan motif kerang juga Di tiap sisi-sisinya seperti ini Atau bagian pinggirnya untuk variasi Bagian belakangnya juga sama Saya tambahkan tasel untuk aksesorisnya Seperti ini Untuk talinya Saya gunakan Motif SC-SC saja Seperti ini Mudah dan simple Tapi hasilnya Bagus dan kuat Untuk ukuran talinya Saya buat ukuran tali tas bahu Dengan panjang 60 cm Nanti bisa disesuaikan saja Dengan keinginan bunda dan teman-teman Boleh dibuat Ukuran sling bag juga bisa Tinggal ditambahkan saja Nanti panjang talinya Kemudian Untuk bagian dalamnya Seperti ini Saya gunakan kain asahi Dengan dilapisi Busa ati ukuran 2 mm Untuk bagian badan tasnya Dan untuk alas tasnya Saya gunakan yang Ketebalan 3 mm Untuk busa atinya Untuk mengetahui tutorialnya Jangan lupa Klik subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Supaya ada pemberitahuan Saat saya mengupload Video tutorialnya nanti Buat bunda dan teman-teman Yang sudah subscribe Terima kasih banyak Atas dukungannya Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih